Jangan tak kabur, harus waspada terus. Saya di Liga Inggris agak beda Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan mentor saya. Tentu sudah tidak asing lagi Profesor Nadir Syah Hussein atau Gus Nadir. Profesor Nadir Syah Hussein. Profesor Nadir Syah Hussein. Alhamdulillah beliau sedang ke Indonesia. Melihat kali bagaimana gonjang-ganjin politik di Indonesia. Tapi tentu pasti banyak oleh-oleh dari Australia. Sekarang kita coba bicara. Gus apa kabar Gus? Alhamdulillah baik. Tapi kayaknya masih stres karena kena karantina 7 hari. 7 hari karantina lumayan. Ada kritik Gus? Ya jadi pelaturan pemerintah memang membingungkan kena berubah-ubah. Dari 3 hari, 7 hari, 10 hari. Tapi ya tentu kita pahami karena memang juga dinamika virus itu begitu cepatnya. Masukan Gus ini nanti saya laporkan ke atas. Karena penting sekali saya rasa di era seperti ini kan tentu masukan-masukan ini ada hal yang baik. Kalau saya kan dosen. Jadi kalau mahasiswa itu salah 3, ponsen 7 masih lulus kan? Jadi kadang itu pemimpin nggak perlu takut salah. Salah 1, 2, 3 itu biasa masih lulus kok. Cuman kalau salah semua problem ya Gus? Nah itu dia. Kan hasilnya salah satu yang terbaik di dunia kan. Alhamdulillah. Tapi ya jangan tak kabur. Nah itu waspadat terus. Harus waspadat terus ya. Dan tetap dukung Liverpool. Saya di Liga Inggris agak beda Gus. Saya Arsenal. Liverpool saya sempat ngefans. Ketika kombinasi Robby Fuller sama Michael Owen. Tapi kalau Liverpool itu memang ada filosofi yang bagus. Kamu tidak pernah berjalan sendiri. Itu sangat sofistik sebetulnya. Bahwa apapun persoalan kita. Kita sebetulnya tidak pernah menghadapinya sendiri ya. Selalu ada Tuhan yang menemani kita berjalan. Ini penjelasan seperti itu. Jadi saya ingat ini kan sekarang tagline-nya akhlak di MN ini. Nah ini kenapa sih kok tagline-nya pilihnya akhlak? Apakah nanya cocok-cocokin akronimnya aja? Atau di belakangnya itu ada ide. Bahwa ini kelanjutan dari revolusi mentalnya Pak Jokowi. Ya. Atau malah dimensinya lebih luas lagi. Atau gimana ini? Nah memang waktu itu terpikir ya. Karena pesan orang tua ya akhirnya kan tadi karakter. Akhlak itu. Nah cuman karena supaya ngetrend. Nah akhlaknya itu ada singkatan-singkatan. Dan manusianya kita sendiri yang harus menjadi kunci perbaikan ini. Artinya mau pintar. Tapi kalau dia nggak ada akhlak itu susah. Susah. Ya. Dan itu kan cocok-cocok para teori kan juga selalu menekankan itu. Karena pesan tren bahwa adab itu diutamakan daripada ilmu. Terus kemudian juga Nabi Muhammad saja diutus untuk menyempurnakan ahlaknya. Karena gini juga Gus. Kan BMN ini sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia. Ketika figur-figur BMN ini dipercaya. Ya ini yang paling penting memang core values-nya itu gitu. Tapi yang menarik buat saya adalah core values tadi bukan dalam dataran yang abstract. Karena orang bicara adat, etika, ahlak itu kan abstract. Tapi ketika kemudian kita ingin mewujudkan dalam dataran yang lebih konkret. Tentu kan lebih dari itu. Yang ahlak bagaimana bisa mewujud dalam bentuk kinerja gitu. Nah ini yang saya kira visi kedepannya luar biasa nih Mas Arik sebetulnya. Ini baru dua tahun tidak mudah. Ya mudah-mudahan sih saya berharap. Dua tahun ke depan terus bisa berkelanjutan. Tapi yang saya sangat berharap siapapun Menteri BMN-nya ya. Sama yang saya selalu tekankan kepada pimpinan BMN Direksi. Jangan kita itu selalu menjelek-jelekkan pemimpin sebelumnya. Pemimpin sebelumnya itu pasti punya kebagusan. Pasti punya program bagus. Yang program bagusnya lanjutin aja. Ya itu bagian dari ahlak. Bahwa mengakui ada yang baik, ada yang tidak baik. Termasuk apa? Di dirinya dia sebagai kepemimpinan gitu. Tapi ke visi kedepannya lagi? Setelah menjadi Menteri BMN mau jadi apa lagi sih? Ya tentu yang terdekat ya saya ingin kembali ke masyarakat. Karena ini konteksnya begini. Bahwa pengusaha itu pun jelek. Pengusaha tidak bisa kontribusi. Tapi kalau saya diajarin almarhum bapak saya. Beliau selalu bilang patut bangga jadi pengusaha. Kenapa? Pengusaha itu membuka lepangan kerja. Pengusaha itu bayar pajak. Makanya ketika saya jadi Menteri kan banyak kontraversi juga. Seakan-akan saya conflict of interest. Padahal saya sudah menyerahkan dari awal saya melepas semua jabatan. Tapi namanya kritik kan selalu ada. Ibaratnya senyum salah, nggak senyum salah. Yang namanya kritik itu adalah obat. Saya berprinsip kalau yang namanya pujian itu racun. Kenapa? Kalau kita terlalu banyak dipuji kita ngambang Gus. Nggak injek tanah gitu. Ya ketika kita difitnah sebagai manusia pastilah ada rasa gimana lah gitu. Ya tapi saya yakinkan ibu saya, istri saya. Saya bukan jadi bagian yang korum gitu. Bukan bagian dari itu. Transparan aja kenapa tadi? Kan track record itu bisa di-check.